Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat datang di tantangan menulis Arung Buwana Cerivitas Buat yang belum tahu, salam kenal, saya Kak Sari, ibu dari tiga anak homeschoolers, yaitu Amanda 13 tahun, Andika 11 tahun, dan Arya 6 tahun Melalui Cerivitas ini, saya mau mengajak teman-teman belajar dan berbagi ilmu dengan cara mengerjakan proyek Proyek kita kali ini bisa dibilang event tahunan dari Cerivitas ya Waktu itu, akhir tahun 2017, saya pikir wah keren juga ya kalau kita bisa tutup tahun dengan menghasilkan sebuah karya Jadi waktu itu proyeknya namanya Seberang Dunia, yaitu membuat cerpen dengan tema liburan atau jalan-jalan Ternyata anak-anak bisa menyelesaikan dengan sangat baik, ada yang disuruh nulis cerpen malah jadi satu novel Jadi tahun 2018 ceritanya udah naik level nih Gimana kalau menulis dengan tema harian selama 30 hari Ada 30 gambar dan anak-anak bebas cerita apa saja tentang 30 gambar tersebut Jadilah proyek 30 Pick Story Challenge Hasilnya benar-benar mengembirakan, ada yang jadi novel sampai 200 halaman Ada yang jadi komik, ada yang jadi cerita bergambar Wah seru ya Nah tahun ini nama tantangannya adalah Arung Buana Jadi kita mengarungi lautan, gurun, dan gunung mengelilingi benua-benua ya Gak jauh-jauh dari traveling lah Gak tau kenapa akhir tahun bawaannya kebayang pengen jalan-jalan mulu ya Oke pada proyek kita kali ini teman-teman bisa ikut dari awal Desember Yaitu jalur maraton Dan buat yang sekolah biasanya awal Desember itu ujian ya Jadi kamu bisa ikut di pertengahan Desember Namanya jalur sprint Nanti ada beberapa tantangan yang bisa dipilih Tapi secara umum kita akan pakai rumus 7421 Nah apa itu? Kita flashback sebentar Buat teman-teman yang udah pernah ikut tantangan 30 hari menulis tahun lalu Masih inget gak gimana susahnya? Memeras otak buat nulis setiap hari ya Kalian itu benar-benar hebat Nulis secara konsisten itu berat Apalagi sampai 30 hari Saya aja belum tentu sanggup loh Nah di rumus 7421 Kita coba memakai pendekatan target yang termudah dulu ya Targetnya adalah membuat minimal 7 cerita sepanjang proyek Kalau ini pertama kali teman-teman punya proyek nulis Coba targetkan 1 cerita selesai dalam 4 hari Kalau 7 cerita kan berarti 7 x 4 ya 28 hari Nah ini pas sebulan Lumayan Untuk mama-mamahnya Terutama buat yang baru ikutan proyek Coba pakai cara ini dulu Ajak anaknya menulis Ciptakan pengalaman yang menyenangkan Anak-anak ada yang idunya mengalir Jika tanpa tema Ada juga yang lebih lancar kalau ada temanya ya Coba kenali dulu anaknya termasuk yang mana Jadi hari pertama nulis nih Ternyata berhasil Anaknya bisa bikin cerpen Atau komik Atau cerita bergambar Sukses ya Jadi satu tulisan Besoknya coba tawarin lagi Kita bikin cerita lagi yuk Kalau anaknya mau Bagus sekali Kalaupun enggak Ya gak apa-apa kan Emang waktunya bikin satu cerita Ada 4 hari Jadi walau satu hari nulis Tiga hari libur ya Masih aman ya Nah kalau anaknya sudah mulai suka nulis dan dirasa sanggup Coba targetkan satu tulisan dalam dua hari Misalnya sehari nulis sehari enggak ya Bisa konsisten gitu enggak Kalau itu udah bisa Nah kita coba targetkan satu tulisan dalam satu hari Lalu mama-mama juga gak usah ngebayangin satu cerita itu mesti berlembar-lembar ya Satu tulisan itu bisa aja satu halaman cerpen Atau satu halaman komik Atau satu halaman cerita bergambar Lalu satu cerita itu bisa aja dibagi dari beberapa bagian ya Gampangnya kalau bikin cerpen nih Ada bagian pembuka, pertengahan, dan akhir Perkenalan masalah, dan penyelesaian masalah ya Atau kalau ceritanya traveling Perjalanan setelah sampai dan saat pulang Misal hari pertama anaknya cerita tentang perjalanan ke pantai Itu jadi satu tulisan Hari kedua dia mau cerita tentang acara piknik dan berenang di pantai Itu jadi satu tulisan Hari ketiga tentang persiapan pulang dan beli oleh-oleh Itu jadi satu tulisan lagi Jadi ceritanya gak mesti harus tamat dari awal sampai akhir dalam satu hari ya Nanti kita bahas lebih lanjut teknis dan tips-tips dalam menyelesaikan jenis-jenis tantangan Jadi emang sekarang ada beberapa jenis tantangan buat anak-anak Ada tantangan amazing race Jadi kita akan pakai tujuh kota sebagai latar belakang cerita Kemudian ada tantangan memori Kita akan pakai koleksi foto keluarga ya Mamanya sediain stok foto yang banyak Nanti anaknya milih mau nulis cerita tentang foto yang mana Nah ini sama kita targetin hasilnya jadi tujuh cerita Ada juga tantangan play card yang pakai kartu bercerita Sama juga targetnya jadi tujuh cerita Juga freestyle Terserah anaknya mau punya ide nulis apa hari itu Bisa ya Target tantangannya juga sama minimal tujuh cerita Ini minimal ya Jadi kalau bisa lebih ya alhamdulillah Oke kira-kira begitu pembukaan proyek dari saya Terima kasih Sampai jumpa di materi berikutnya Assalamualaikum